Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para santri, siswa sekalian yang sedang duduk di kelas 1 SMA atau MA kali ini kita akan membahas terkait dengan hakikat fisika kemudian nanti akan ada metode ilmiah dalam kesempatan kali ini di pertemuan pertama itu kita akan membahas KD 3.1 yaitu menjelaskan hakikat ilmu fisika dan penerapannya dalam kehidupan metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium anak-anakku sekalian yang berbahagia semoga kita semua diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini kami terpaksa menyapa di adik sekalian anak-anakku semua melalui video pembelajaran yang semoga ini bermakna bicara masalah fisika di MTS tentunya kalian pernah mempelajari IPA IPA itu kalau di SMA atau madrasa alia akan dibagi jadi 3 yaitu fisika biologi dan kimia jadi kalau di MTS ketiganya itu digabung menjadi satu tetapi kalau di SMA itu akan dibagi dari fisika kimia sama biologi dalam kesepan kali ini kita akan membahas yaitu fisika fisika berasal dari bahasa Yunani yang berarti adalah alam jadi fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala alam nah gejala alam ini akan dirasakan oleh manusia jadi ini akan oleh perasa oleh manusia inilah akan dibahas di dalam fisika yaitu bisa suhu apapun yang gejala alam yang berbau fisik itu akan dibahas di fisika oke ruang lingkup fisika kalau berbicara masalah ruang lingkup fisika itu lingkupnya banyak itu antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tak hidup jadi nanti ruang lingkupnya bisa aktivitas makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup atau kondisi fisik makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup itu ada dua ruang lingkup besar ilmu fisika jadi aktivitas antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup yang kedua adalah fisik kondisi fisik makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup itu dua ruang lingkup yang dibahas di dalam ilmu fisika sedangkan penerapan fisika itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali jadi penerapannya adalah di bidang kedokteran bisa di bidang pertanian juga sangat juga berperan fisika di bidang transportasi lebih-lebih apalagi kemudian di bidang industri di bidang komunikasi dan di bidang energi jadi ada banyak bidang yang bisa penerapan ilmu fisika atau pemempaatan ilmu fisika itu bisa dilakukan nanti adik-adik bisa dicari sendiri bidang kedokteran kesehatan fisika itu apa bidang pertanian apa bidang transportasi apa bidang industri apa komunikasi dan energi itu kegunaan dari ilmu fisika kalau berbicara masalah apa namanya cabang-cabang ilmu fisika juga banyak sekali mekanika nanti apa itu mekanika kemudian ada fluida ada elektro dinamika ada termodinamika ada fisika inti fisika nuklir kemudian ada fisika gelombang fisika cahaya fisika optik itu kalau kita berbicara masalah cabang-cabang fisika itu banyak sekali nanti cabang-cabang ini akan dibahas secara ringkas di dalam bab-bab ilmu fisika atau pelajaran fisika dari kelas 1 sampai kelas 3 itu sedikit anak-anakku sekalian para siswa SMA dan siswa alia kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu metode ilmiah tadi kita sudah membahas masalah ruang lingkup fisika kemudian cabang-cabang ilmu fisika dan kemampatan fisika atau apa namanya kajian ilmu fisika tadi ada kodokteran ada pertanian ada transportasi ada industri ada komunikasi dan ada energi jadi fisika akan masuk di semua bidang selanjutnya kita akan membahas masalah metode ilmiah anak-anakku sekalian metode ilmiah tentunya ini akan berkaitan dengan karya ilmiah di mana karya ilmiah itu di tingkatan SMA atau alia itu akan ada lombanya lomba karya ilmiah remaja itu kalau itu hampir tiap tahun diadakan di LIPI itu lembaga ilmiah jadi semua siswa yang tingkatan SMA atau alia diberi kesempatan untuk membuat satu karya ilmiah maka itu akan dilombakan secara neosional pemenangnya nanti akan mendapat hadiah berupa uang tropi dan penghargaan dan akan dibawa ke Jakarta jadi metode ilmiah ini menurut saya ini sangat penting untuk bisa kita lebih dalami lagi lebih pahami lagi supaya kita bisa menghasilkan suatu karya ilmiah kita tidak tahu apakah nanti dengan karya ilmiah kita yang sederhana tidak wah tidak wow jadi mungkin bisa akan menang di kancah nasional oke bicara masalah metode ilmiah apa sih metode ilmiah oke tadi sebelum kita ke medreh tadi coba diingat dulu lagi itu karya ilmiah jadi karya ilmiah karya ilmiah adalah karya yang dihasilkan atau yang dibentuk atau yang dibuat dengan metode ilmu ilmu atau ilmiah jadi kalau ada sesuatu yang terbuat terbentuk tercipta tetapi prosesnya menggunakan ilmu atau ilmiah maka namanya adalah karya ilmiah nah lebih khususnya adalah dengan menggunakan metode ilmiah jadi sesuatu yang kita buat dengan metode ilmiah maka namanya adalah karya ilmiah gampang karya ilmiah jadi cukup membuat sesuatu apapun sesuatu apapun bisa tulisan bisa bentuk benda apapun asal itu dibuat menggunakan metode ilmiah maka namanya adalah karya ilmiah apa itu karya ilmiah yaitu karya yang menggunakan metode ilmiah lalu metode ilmiah itu apa nah ini akan kita bahas satu-satu apa itu metode ilmiah silahkan disimak baik-baik semoga dengan dengan adanya video ini nantinya anak-anakku sekalian bisa membuat suatu karya ilmiah oke kita masuk metode ilmiah apa sih metode ilmiah sebelum kita masuk ke metode ilmiah kita harus tahu dulu apa namanya apa itu metode ilmiah jadi kira-kira metode ilmiah apa jadi kalau di dalam buku PR Intan Pariwara metode ilmiah adalah langkah kerja yang dilakukan para peneliti dalam menjawab suatu masalah jadi kalau peneliti menemukan masalah maka dia akan bekerja menggunakan metode ilmiah untuk memanjangkan masalah tersebut itu kira-kira segambaran umum itu metode ilmiah setelahnya apa sih kriteria metode ilmiah yang pertama adalah berdasarkan fakta jadi yang pertama dari kriteria metode ilmiah adalah berdasarkan fakta kita tidak boleh mengorang-orang kalau memang faktanya merah ya merah faktanya satu-satu kita tidak boleh merubah keadaan tersebut selain dia bersifat fakta harus bersifat objektif objektif kalau yang benar ya benar kalau salah ya salah kalau memang seperti itu ya itu kalau ini ya ini iya atau iya kalau tidak ya tidak kita harus objektif nah itu itu para kriteria yang pertama itu berdasarkan fakta dan bersifat objektif yang kedua adalah bebas dari prasangka kita tidak boleh berprasangka katanya orang katanya orang itu tidak boleh kita harus memang benar-benar melihat sendiri kita harus susur tidak boleh kita ada kata orang isu-isu kita dengar kita langsung percaya jadi tidak boleh jadi bebas dari prasangka yang kedua adalah bersifat analitis analitis atau analisis jadi nanti motodililmi itu bersifat analisis ada tahap-tahapannya ada kajian-kajiannya ada persiapan-persiapannya jadi analisis jadi pemikirannya dianalisis jadi itu yang ketiga selanjutnya yang keempat adalah melalui proses hipotesis nah nanti karya ilmi apa namanya metode ilmi ini harus ada hipotesisnya hipotesis itu artinya adalah apa namanya dugaan sementara hipotesis artinya dugaan sementara jadi nanti di dalam kita bermetode ilmi tahapan-tahapan tahapan-tahapannya ada yang namanya membuat hipotesis dugaan sementara berdasarkan dari hasil data-data yang kita apa oleh jadi kita membuat suatu hipotesis nanti kita akan selanjutnya adalah berdasarkan teknik kuantitatif jadi ada analisis ada hitung-hitungannya kuantitatif sekali jadi perhitungannya apa namanya pemikiran itu harus benar-benar jadi itu artinya bersifat kuantitatif nah itu adalah apa namanya kriteria daripada metode ilmi selanjutnya adalah yang ketiga adalah langkah-langkah metode ilmi nah ini yang penting tadi kriteria metode ilmi sudah ada yaitu 5 1, 2, 3, 4, 5 tadi tinggal diulang lagi setelahnya ada langkah-langkah metode ilmi apa sih langkah-langkah metode ilmi karena dalam untuk membuat suatu karya ilmi botoh metode ilmi oke yang pertama langkah metode ilmi adalah yang pertama identifikasi masalah oleh study pendaluan kita harus mengidentifikasi masalah tentunya masalah itu tidak akan datang dengan sendirinya kita harus melakukan study pendaluan pemancara observasi baca literasi jadi dengan begitu nanti masalah akan muncul nah jadi kita identifikasi masalah karena masalah akan banyak muncul tapi kita ingin yang mana jadi kita identifikasi karena masalah di masyarakat apalagi kita mengadakan study penduluan banyak sekali masalah itu yang harus diidentifikasi yang sesuai dengan keinginan yang ingin kita membuat atau yang kita kaji selanjutnya adalah merumuskan masalah setelah kita identifikasi masalah banyak sekali masalah masalah baru kita kerucutkan kita rumuskan masalah tersebut kita rumuskan masalah tersebut selanjutnya adalah mengumpulkan informasi setelah kita tahu masalahnya apa ini maka kita harus cari informasi ini selanjutnya adalah kita ingin membandingkan masalah ini dengan teori yang ada mungkin ada setanding pendahuluannya biar argumen kita lebih kuat lagi jadi kita harus merumuskan masalah kalau sudah masalah sudah ditemukan sudah kita bandingkan dengan kajian teori dan hasil penelitian orang lain maka selanjutnya baru kita boleh berhipotesis karena masalah banyak sekali nah tinggal kita mau kerucutkan yang hipotesis kita dugaan kita apa tidak mungkin semua masalah bisa ditangkat kita harus mengambil suatu titik temu yang lebih kuat dari masalah yang banyak kita padukan dengan teori-teori yang ada atau apa namanya tadi pendahuluannya yang ada kita kerucutkan itulah yang kita buat dugaan kita yang lebih kuat dugaan sementara ya itu semua ini selama buat hipotesis kalau sudah hipotesis sudah terbentuk itu sudah mengerucut ke satu masalah maka ini yang harus dibuktikan hipotesis ini kita akan buktikan yaitu tahap selanjutnya melakukan eksperimen jadi yang kelima adalah melakukan eksperimen apa tujunya untuk membuktikan benar gak hipotesis kita jadi itu yang langkah selanjutnya adalah melakukan eksperimen atau melakukan satu percobaan selanjutnya setelah kita melakukan eksperimen melakukan percobaan kita mendapatkan data dari data kualitatif atau data kuantitatif baik data berhitung-hitungan atau data berbentuk narasi setelah itu baru kita langkah selanjutnya adalah yang kelima yang ke-6 itu analisis data data yang kita berhasil eksperimen baik kualitatif atau kuantitatif kita analisis kita kaji kita analisis kita apa namanya apa istilahnya kajilah kita kaji baik itu atau kuantitatif atau kuantitatif dikaji maka kita pelajari benar gak hasilnya dengan hipotesis yang kita buat nah kalau sudah kita gaji data yang kita peroleh maka kita membuat satu kesimpulan benar gak hipotesis tadi berdasarkan data kita simpulkan benar atau tidak nah itulah tahap-tahapan dari yang terakhir tadi mengambil kesimpulan oke sekian selanjutnya saya akan mencoba mengilustrasikan suatu karya ilmiah sederhana dari tujuh tahap tadi saya akan mencoba mencontohkan satu-satu biar lebih paham lagi karena kalau sekedar mendengarkan pengertian tahap-tahap apanya mungkin akan tidak lebih akan lebih abdul akan lebih lebih ajak lebih 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 apa lagi lebih bermakna jadi harus kita simulasikan berikut saya akan mencoba mengilustrasikan suatu karya ilmiah istilahnya karya ilmiah dengan tema yaitu fungsi daripada jaring laba-laba jadi kira-kira fungsi jaring laba-laba itu apa jadi kalau kita bisa menyajikan suatu narasi suatu teks satu makalah tentang fungsi sebenarnya dari jaring laba-laba maka kita bisa membuat karya ilmiah makalah dengan tema fungsi jaring laba-laba apa sih fungsi jaring laba-laba nah ini kalau kita ingin tahu sebenarnya maka kalau ingin ini menjadi suatu karya ilmiah kita maka kita harus melakukan tahap-tahapan yang tadi yang kita sebut tadi misalnya yang pertama adalah identifikasi masalah study pendahuluan kira-kira kita harus mengidentifikasi segala masalahnya apa di jaring laba-laba kita tarik sebanyak-banyaknya informasi di study pendahuluan fungsi jaring laba-laba misalnya setelah kita mengandalkan study pendahuluan misalnya ada bilang tempat tidur misalnya contoh ada yang bilang tempat berkembang biak ada yang bilang tempat menyebab mangsa dan lain sebagainya banyak masalah kira jadi banyak misalnya anggap berapa nanti akan diilustrasikan contoh daripada cara membuat karya ilmiah sederhana dengan tema yaitu fungsi jaring laba-laba jadi setelah dari pendahuluan nanti akan merumuskan masalah jadi banyak-banyaknya ini apa yang ada masalah mana yang akan diambil apakah penjabat mangsa atau tempat tidur atau tempat berkembang biak nah itu akan dibahas secara ilustrasi biar lebih bermakna silahkan disimak nanti ilustrasi video bagaimana membuat suatu karya ilmiah sederhana dengan judul fungsi daripada jaring laba-laba silahkan disimak dengan baik nanti silahkan ini videonya terima kasih Kusopi baladina Indonesia Allahumma dupuan albuala Walbala walwabat di dunya Kusopi baladina Indonesia Dengan ribuan dosaku pintar Berat kasihmu Ya Allah Allahumma dupuan albuala Walbala walwabat di dunya Kusopi baladina Indonesia Allahumma dupuan albuala Walbala walwabat di dunya Kusopi baladina Indonesia Mari kita berdiam diri Di mana tempat kita sekarang ini Kita jangan pergi kemana-mana Kita jangan mudik Kita jangan pulang kampung Untuk mengobati rasa rindu Rasa cinta kita kepada keluarga di kampung halaman Bisa melalui medsos Bisa melalui hp Kita komunikasi Bisa video call dan lain sebagainya Mari kita taat kepada himbawan dari pemerintah Kita dengarkan apa arahan dari pemerintah Semua demi kebaikan kita bersama Demi COVID-19 Tidak terus menyebar Di tanah air tercinta Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Kira-kira seperti itu ilustrasinya Nanti silakan Anak-anakku sekalian Adik-adikku sekalian Mengembangkannya lagi Silakan Kalian mencari Kira-kira Tema apa yang akan diangkat Karena kadang-kadang Karya ilmiah yang bagus Adalah karya ilmiah yang sederhana Tapi penyampaiannya Bermakna dengan tahapannya yang benar Itu akan menjadi suatu karya yang lebih bagus Jadi seperti itu Karya ilmiah Silakan nanti Adik-adik sekalian Anak-anakku sekalian Membuat Membuat suatu karya ilmiah Untuk dikumpulkan Mungkin demikian dulu Untuk KD 3.1 Nanti akan kita lanjutkan dengan Yaitu Keselamatan kerja di laboratorium Untuk pertemuan kali ini Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!